Intro Welcome back to Viva Talk 3 Viva Nians Thank you so much buat kalian yang klik video ini Karena seperti biasa kami akan memberikan 3 berita terpopuler setiap harinya Yang belum subscribe to channel viva.com.id cepetan di subscribe Dan klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Viva setiap harinya So langsung aja ini dia berita pertama Check this out Innalillahi wa innalillahi roji'un Pulau membesar Indonesia yakni Sheikh Ali Jaber meninggal dunia pada hari ini Kamis 14 Januari 2021 Sheikh Ali Jaber meninggal dunia di rumah sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Pukul 8 lewat 38 waktu Indonesia bagian Barat Sebelumnya Sheikh Ali Jaber menyatakan positif COVID-19 Dan langsung dilarikan ke ruang ICU pada selasa 29 Desember 2020 Kemudian kondisi kesehatan Sheikh Ali Jaber dilaporkan memburuk pada 4 Januari 2021 Terlihat dari sebuah foto yang tersebar di media sosial Sheikh Ali Jaber harus menggunakan banyak alat bantu pernapasan Namun akhirnya Imam Besar Masjid Nabawi itu menghembuskan nafas terakhirnya Setelah 19 hari menjalani perawatan Menurut Ustadz Yusuf Mansyur, kondisi Sheikh Ali Jaber sudah negatif corona ketika meninggal dunia Kami ke Gebesar FIFA Network turut berkucitan sedang dalamnya atas meninggalnya Sheikh Ali Jaber Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT Amin Arif Budiman angkat bicara terkait pemecatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPURI Sanksi pemberhentian ini dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Rabu 13 Januari 2021 DKPP memecat Arif karena dinilai melanggar kode etik dan tidak menghargai penyelenggaraan pemilu Pemberhentian itu dipicu oleh Arif yang mendampingi Evi Novida Ginting Manik ke PT UN Jakarta Setelah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 DKPP menilai Arif tidak menghormati tugas dan wewenang antar institusi penyelenggara pemilu Dan menunjukkan tindakan penyelenggunaan wewenang secara tidak langsung Karena jabatannya yang melekat di ruang publik Menenggapi hal ini Arif mengatakan dirinya tak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan Yang mencederai integritas pemilu Selain itu ia juga mengaku belum terima putusan resmi dari DKPP terkait pemecatan tersebut Wah masalah lagi nih KPU Kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis kolom komen deh Berita ketiga terkait vaksin nih guys Pemerintah akan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak di vaksin Vinovac Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edud Omar Sharif Hiaric Vaksinasi Corona bersifat wajib bagi warga Indonesia Bagi semua orang yang mendapatkan notifikasi suntikan vaksin Harus siap untuk menjalani vaksinasi Jika menolak akan mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah Sanksi tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Program vaksinasi sendiri sudah dilakukan sejak Rabu 13 Januari 2021 Yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Kemudian vaksin disebar ke para tenaga medis sebelum dibagikan ke masyarakat luas dengan gratis Hmm, kalau kalian mau divaksin gak guys? Kalau aku sih dukung program vaksinasi guys Supaya pandemi COVID-19 ini cepat hilang dari Indonesia Alright, it's over Viva Top 3 today Thank you so much buat kalian yang nontonin video ini sampe abis Jangan lupa untuk baca berita lengkapnya cuman di viva.co.id Kalian juga bisa nontonin video kita yang lainnya cuman di Leaks.id Aku gak besen-besen buat ingetin kamu yang belum subscribe to channel viva.co.id Cepetan di subscribe nih di bawah Dan klik tombol lonceng sebelahnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari Viva setiap harinya Dan kalau mau keluar rumah jangan lupa selalu pakai masker Jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun Bye, sampai jumpa lagi di Viva Top 3 besok Sub indo by broth3rmax